Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu varian jasma yang teling tinggi yaitu special edition Ada fitur yang dinamakan ataupun disebut sebagai live streaming dari kamera hp Jadi apa yang ditampilkan di hp maka akan langsung ditampilkan juga di jasma Untuk menggunakan fitur tersebut digunakan dua aplikasi Yaitu satu IP webcam dan yang kedua yaitu remote jasma Keduanya dapat di download langsung dari google playstore Yang pertama adalah IP webcam dan yang kedua remote jasma Kita coba untuk kita buka dulu IP webcam Nah kita langsung scroll saja ini semua setting sementara default dulu Langsung scroll ke start server kita klik start server Nah kalau sudah di start server maka di bagian bawah akan muncul Nomor IP yang nanti harus dimasukkan di remote jasma Kita catat ini 192.168.1.2.2.1 Portnya itu dengan titik 2 8080 Kita langsung tutup aja gak masalah kita masuk suite ke home Terus kita buka remote nya Seperti biasa nih remote password default nya 1111 111 origin nah akan muncul seperti itu kita klik IP webcam dan kita masukkan nomor IP yang kita dapatkan dari aplikasi tadi yaitu 192 168 1221.2 8080 kita klik ikon kamera jreng maka disana akan muncul dari kamera yang IBM tadi jadi kamera yang ada di sini tadi tampil disana nih nah ini kalau untuk kajian untuk khutbah walaupun memang mungkin enggak real-time sekali ada sedangnya beberapa mili detik tapi Insyaallah masih masih baguslah ya kalau udah selesai kita stop kita buka aplikasi yang lagi webcam kita buka aplikasi remote kita stop atau kalau ada kamera lainnya kita masukkan di nomor IP2 kita klik kamera gambar-kamera yang ini kalau sudah selesai semua kita hentikan seluruh kamera klik maka jasma akan kembali muncul jadwal sholat jasma eh terima kasih jika ada pertanyaan silahkan kontak lewat WA 0812 2806 2725 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati